Konten ini hadir bukan dalam rangka mencari pembenaran untuk mereka yang super sibuk tadi ya Sehingga beberapa ibadah di bulan Ramadannya kurang maksimal Tapi konten ini ada untuk menjadi penyemangat Bahwa kalau kita punya azam yang kuat, kita punya keinginan yang kuat Pasti Allah akan bukakan pintu kemudahan untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Sahabat dawa sel-sel pernah tidak di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang insecure Saat melihat ada orang yang lebih leluasa beribadah dibanding kita Misalnya ada ummi-umi muda atau emak-emak baru ya Yang waktunya habis untuk mengurus anak dan segala urusan rumah tangga lainnya Waktu tak darus Qurannya tersita, target-target bacaannya tidak tercapai Kemudian si emak-emak muda ini menjadi insecure Ketika melihat para jomblo, sepertinya sangat leluasa untuk memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan Serasa pengen jadi jomblo lagi Dulu waktu saya jomblo bisa dengan leluasa untuk membaca Qur'an Tanpa gangguan sedikit pun Atau misalnya kita para pekerja yang sibuk dengan setumpuk urusan kantor Biasanya di bulan Ramadan kantor tidak libur Terkadang kita jadi insecure melihat orang yang di bulan Ramadan bisa sholat duha Kemudian setelah sholat duha bisa tadarus ya barang dua sampai tiga halaman Setelah saya tadarus setelah itu bisa kailullah Bisa tidur siang yang disunahkan oleh Rasul Sementara kita para pekerja kantoran jangankan mau kailullah, jangankan mau tadarus Sholat duha saja kadang terlewat Rekan-rekan mahasiswa juga kadang jadi insecure ya Melihat orang yang bisa itikap di masjid Berburu malam lain-lain terlewat kader di bulan Ramadan ini Sementara dia si mahasiswa ini justru berburu dosen Berburu asisten lab untuk minta tanda tangannya Termasuk juga yang sering insecure adalah pekerja yang dapat sigmala Mungkin sahabat dakwah sosial ada yang seperti itu Iri rasanya kita melihat orang-orang yang keluar rumah di malam hari Bergegas menuju masjid untuk sholat tarawi Sementara kita keluar rumah pergi ke tempat kerja Insecure rasanya melihat orang-orang yang bisa bangun tahajud Sementara kita, kita tidak bisa karena tuntutan perusahaan Kalau bisa itu pun dengan curi-curi waktu Seolah-olah Ramadan ini bukan hadir untuk kita Tapi hadir hanya untuk orang-orang yang punya banyak waktu luar Rasanya kita ingin menangisi diri sendiri Saat banyak orang yang dengan begitu mudahnya menyelesaikan bacaan Qur'annya Satu hari satu jus Sementara kita butuh usaha ekstra untuk bisa menamatkan satu hari satu jus itu Jadi sebenarnya insecure yang kita rasakan itu adalah insecure yang on the track Model insecure yang sudah benar Kenapa bisa? Imam Guasali pernah bilang begini Kalau setan itu selalu merayu manusia untuk melihat ke atas untuk urusan dunia Dan setan merayu manusia untuk melihat ke bawah untuk urusan akhirat Padahal yang benar itu adalah sebaliknya Untuk urusan dunia harusnya mereka melihat ke bawah Agar selalu ada rasa syukur Ternyata masih banyak orang yang nasibnya lebih tidak beruntung daripada kita Kalau Allah baru memberikan rezeki untuk kita sepeda motor misalnya ya Ya syukur itu Karena ternyata masih banyak orang yang baru bisa punya sepeda Atau bahkan masih banyak orang yang sepeda pun tidak punya Sehingga mereka harus berjalan kaki kemana-mana Namun untuk urusan akhirat lihatlah ke atas Biar kita termotivasi untuk terus meningkatkan ibadah Berarti orang yang insecure di bulan Ramadan ini Lantaran merasa iri kepada yang Ramadannya lebih produktif Berarti ini adalah insecure yang sudah benar Untuk urusan akhiratnya dia melihat ke atas Konten ini hadir bukan dalam rangka mencari pembenaran untuk mereka yang super sibuk tadi ya Sehingga beberapa ibadah di bulan Ramadannya kurang maksimal Tapi konten ini ada untuk menjadi penyemangat Bahwa kalau kita punya azam yang kuat Kita punya keinginan yang kuat Pasti Allah akan bukakan pintu kemudahan untuk kita Ada firman Allah yang saya yakin kita semua pasti sudah menghafalnya Kita ulang-ulang terus di dalam sholat kita Bahkan kalau tidak membaca ayat ini Sholat kita pasti tidak sah Satu ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah Ayat ini dahsyat sekali Merangkaikan ibadah penyembahan kepada Allah Dengan harapan seorang hamba untuk ditolong Ibadah ini memang bukan perkara yang mudah Termasuk menghidupkan bulan Ramadan Produktif di bulan Ramadan Ini bukan perkara yang mudah Ini adalah perkara yang berat Makanya karena ini perkara yang berat Kita minta pertolongan kepada Allah Untuk diberikan kemudahan Jadi ini poinnya sahabat da'wah sul-salam Yang merasa insecure karena melihat orang lain lebih produktif Ramadan Allah adalah sebaik-baik tempat kita untuk mengadu Ayo kita datang kepada Allah Mengadu kepada Allah Kalau perlu meratap dan menangis dihadapan Allah Aduhkan semua ketidakberdayaan kita Kesibukan kita Pekerjaan yang kita rasa tidak habis-habis Iyakanastayan Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Dan jangan lupa Jaga ketakwaan kita Karena pada mereka yang bertakwa Allah sediakan jalan keluar untuknya Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan membukakan jalan keluar untuknya Dan Allah akan memberikan rejeki dari tempat yang tidak disangka-sangka Ini adalah janji Allah Dan Allah tidak mungkin berdusta akan janjinya Bermohonlah pertolongan kepada Allah Apalagi ini bulan Ramadan Bulan tempat dikabulkannya doa-doa Bulan dimaafkannya dosa-dosa Tetaplah Ramadan Berlari mengejar surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh